Shalom, ini adalah biji kopi Saya suka kopi, saya tidak bisa lepas dari kopi Saya menikmati sekali ketika saya bisa minum kopi yang baik dan benar Saya sedang belajar dari peminum kopi Beralih menuju kepada penikmat kopi Karena ternyata kopi itu unik sekali Karena di satu jenis biji kopi ini Ternyata dia ini luar biasa Apa luar biasanya? Dari satu jenis kopi ini Ternyata beberapa dari kita mungkin kalau dengar kata kopi Yang terintas dalam pikiran kita Kalau ditanya rasanya apa? Pasti jawabannya semua sama Pipe Tapi terpercayakan saudara bahwa ternyata di satu biji kopi ini Ternyata ketika kita memprosesnya dengan tepat Dan metode yang dipergunakan pun tepat Untuk memproses biji kopi ini Maka biji kopi ini akan bisa mengeluarkan Konon bisa mengeluarkan tiga maksimal Tiga rasa Bayangkan Kopi bisa mengeluarkan maksimal tiga rasa Luar biasa Berapa tadi kita menginggir berkata Semuanya pahit Kopi itu cuma pahit satu rasa saja No Kopi ternyata banyak sekali rasanya Dan kan ternyata maksimal bisa mengeluarkan tiga rasa Dari satu jenis biji Luar biasa ya Ada nati, ada fruity, ada earthy, macam-macam Macam-macam Nah biji kopi ini baru biji biasa belum masuk ke proses Coba saya nikmati Betul Cuma satu rasa Dan rasanya sudah pasti Yaitu Pahit Getir Itu yang saya rasakan Ketika saya makan ini Masih dalam kondisi biji yang belum masuk dalam proses Rasanya cuma satu Pahit Dia tidak mengeluarkan nati Dia tidak mengeluarkan earthy Dia tidak mengeluarkan fruity No, 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 sama sekali tidak Tapi untuk kopi ini benar-benar bisa menghasilkan rasa aslinya keluar Ternyata dia harus masuk ke proses yang lebih lanjut lagi Ini biji ini baru masuk ke proses roasting Tapi belum masuk ke proses yang lanjutnya lagi Untuk dia bisa dijadikan minuman kopi Harus masuk ke proses grinding Ya Di Di Apa itu namanya Di giling Masuk ke penggilingan Bahasa Indonesia di giling Masuk di giling Dan di giling pun juga macam-macam Ada yang halus Ada yang sedang Ada yang kasar Tergantung Si pemroses kopi itu Mau bikin metode yang seperti apa Untuk espresso kah? Atau manual brewing kah? Fisik stika? Atau macam-macam Banyak sekali metodenya Nah Setelah jadi bubuk kopi Ternyata belum selesai Belum bisa dinikmatin Masih harus masuk lagi ke proses yang lebih dalam lagi Dan itu juga metodenya banyak sekali Macam-macam Nah Sama seperti kehidupan kita Kita juga pasti masuk dalam sebuah proses kehidupan Selama kita masih hidup Proses saya dengan proses anda pasti berbeda Kita masing-masing punya prosesnya sendiri Dan saya percaya sekali Setiap proses itu bukan untuk menghancurkan kita Setiap ujian yang kita alami dalam kehidupan pribadi kita ini Bukan untuk membuat kita lemah Tapi sebaliknya justru Ada rencana Tuhan yang luar biasa Saya percaya sekali Dimana Tuhan mau Supaya kita ini bisa mengeluarkan karakter asli kita Karakter surgawi Ada karakter kerajaan surga Yang muncul dari kehidupan pribadi kita Sehingga Ketika kita bisa melewati proses itu dengan aman Ketika kita bisa melewati proses itu dengan tepat Dengan cara yang tepat Akhirnya Kita bisa memuliakan nama Tuhan Itu ujung-ujungnya seperti itu Firman Tuhan berkata begini Di ayat pasal yang ke-23 Ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata ini Karena ia tahu jalan hidupku Ia tahu Dia Tuhan tahu Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Percayalah bahwa Tuhan sangat tahu sekali Jalan kehidupan kita Karena dia membuat rancangan kehidupan pribadi kita Bahkan masa depan kita Kita belum sempat berpikir Sekalipun Dia sudah tuliskan masa depan kita Bahkan yang luar biasa Dia sudah ada di depan kita Sudah melampas di depan kita Jadi Permasalahannya Kita harus percaya satu hal itu dulu Dan ketika masuk dalam sebuah proses Percayalah setiap proses ini Untuk supaya apa Supaya kita bisa muncul Timbul Seperti emas Nah Sama seperti biji kopi Kembali kepada biji kopi Dia harus melewati banyak fase proses Dalam Dalam Bukan kehidupan Dalam prosesnya Untuk dia bisa mencapai Satu tujuan Yang namanya Minuman Kopi Entah itu espresso Entah itu manual brewing Entah itu macam-macam Intinya Kopi Kopi Dan untuk dia bisa mengeluarkan Rasa aslinya Butuh masuk proses Permasalahannya begini Ketika kita masuk dalam sebuah proses Jangan cepat-cepat bereaksi Karena begini Tidak ada yang bisa dinikmati Di dalam hal yang instan Tidak ada Semua yang instan ini Kualitasnya pasti kurang baik Tapi semua yang masuk dalam proses Yang butuh waktu mungkin Butuh kesabaran Saya percaya ketika dia jadi Maka akan menghasilkan yang terbaik Jadi ketika masuk dalam proses Jangan bereaksi Karena ketika bereaksi Itu adalah ciri di mana kita Respon di mana kita Ingin cepat selesai Tapi yang benar begini Saya selalu punya tagline Dalam hidup saya Ketika apapun yang sudah terjadi Saya ingat tagline ini Jangan cepat bereaksi Tapi tepatlah Merespon Karena reaksi Lahir dari emosi Reaksi lahir Dari spotanitas Reaksi lahir dari ketergesa-gesaan Pengen cepat selesai Tapi merespon Lahir Daripada sebuah perenungan hidup Ketika ada masalah terjadi Jangan bereaksi Tapi Hadapi Masalah itu Dengan respon yang tepat Makanya Syukuri bersama dengan Tuhan Jalani bersama dengan Tuhan Nikmati setiap proses itu Bersama dengan Tuhan Percayalah Dia Tuhan yang tidak meninggalkan kita Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita Dan dia Tuhan yang sangat tahu sekali Bahwa setiap proses kita Tidak akan pernah melampaui kapasitas kekuatan kita Jadi Apapun proses sodara saat ini Jadilah seperti kopi ini Dia diam Dia percaya Diam dan percaya kepada sang pemroses Mau di model apapun Pakai metode apapun Sang pemroses sangat tahu sekali Biji jenis ini Akan maksimal Menghasilkan rasa yang nikmat Ketika diproses dengan cara apa Percayalah Tuhan tidak pernah salah dengan hidup kita Permasalahannya Mau tidak kita merespon dengan tepat Setiap yang terjadi Karena setiap ujian Disertai Dihadapi Dengan respon yang tepat Akan menghasilkan Kedewasaan Iman kita Kedewasaan hidup kita Pola pikir yang berubah Kehidupan yang berubah Bahkan hati kita pula Yang juga diubahkan Semakin percaya kepada Tuhan Dan juga semakin dewasa Ayo sama-sama kita nikmati Setiap proses yang ada Karena dia Ada bersama-sama dengan kita Dan jangan terburu-buru Karena hal yang instan Pasti tidak berkualitas Tapi hal yang masuk Dalam sebuah proses Pasti kualitas yang terbaik God bless you all Keep winning Terima kasih telah menonton!